Halo teman-teman, gak malo? Jadi sesuai judul, disini aku bakalan bedah lirik lagu K-pop Sebenernya konten ini udah aku siapin sejak lama Tapi aku mikir sekali, dua kali, tiga kali Aku takut kalau pemahaman aku tentang lirik-lirik lagu K-pop itu salah gitu loh Aku takut salah, kemudian kalian ngewujat Ah ini salah kak, kakak ini gak tau apa-apa, bla 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 Jadi aku mau tekankan kalau disini kita sama-sama diskusi Siapa tau kalian punya pengetahuan lebih tentang lagu ini Atau tentang teorinya artis ini Kalian bisa komen di bawah Oke kita langsung mulai aja Jadi lirik lagu K-pop yang aku bedah untuk pertama kali ini adalah lagunya Sunmi yang berjudul La La Lai Let's play, come on! Let's play, come on! La La Lai, ini bukan dari kata alay, apalagi jablay Jadi La La Lai ini adalah bentuk informal atau bahasa gaul, bahasa slang dari kata Nallari Nallari, Nallari ini adalah kata Korea yang kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris itu artinya adalah bully atau epang Jadi ini bisa diterjemahkan di bahasa Indonesia itu kayak ini merupakan sifat yang buruk Pokoknya jelek lah pokoknya Oke kita langsung bedah liriknya sekarang juga Jadi untuk yang pertama, baik pertama Kenapa dan sejak kapan kamu membicarakan Lucunya, ini dilakukan lagi di tempat lain Nah, aku ketika aku lihat bahasa Inggrisnya dan bahasa Koreanya Jadi, tu ibangi dusok Jadi, lagi di bilik lain Bilik itu kayak, aku terjemahkan menjadi tempat Karena bilik itu susah dicerna gitu loh Bilik itu kayak, bilik kos-kosan Atau bilik kamar mandi Atau gimana gitu kan, susah sih Jadi aku pakai bahasa tempat Oke, jadi kenapa dan sejak kapan kamu membicarakan ini Lucunya ini dilakukan lagi di tempat lain Ini kalau aku lihat di terjemahan lain Ini bisa diartikan sebagai gosip Sejak kapan kamu menggosipi aku Kenapa sih aku digosipin terus gitu loh Terus dilakukan di tempat-tempat lain gitu loh Kamu pindah, ini digosipin lagi Di tempat lain juga digosipin lagi Jadi, aku nangkepnya itu kayak gitu Kemudian, semua orang ribut sepanjang hari Diperjelas, semua orang ribut sepanjang hari Jadi, semua orang itu kayak ngegosipin gitu loh Oke, kita lanjut Kamu bukan satu-satunya orang yang tak tahu Tak tahu apakah perkataan itu semua benar atau salah Jadi, di lirik ini menjelaskan bahwa Kamu dan orang-orang lain yang dengar perkataan tentang aku Gosip tentang aku Itu sebenarnya tuh nggak tahu bahwa ini tuh benar atau salah sebenarnya Jika suasana hatiku baik, aku baik-baik saja Bahkan jika aku dikritik sampai hancur Aku juga baik-baik saja Jadi, meskipun aku lagi bad mood Terus aku dengar, aku digosipin Oke, nggak apa-apa Terus, meskipun aku dikritik sampai hancur Aku dibully habis-habisan sampai hancur Nggak apa-apa, it's okay Oke gitu loh Kamu tahu aku nakal Tapi aku nggak pernah membuli Nah, aku tahu arti nal lari dari sini Kalian tahu channel video lirik K-pop yang bernama J-Gucci Nah, aku juga lihat di J-Gucci dan artinya dia tuh juga mencantumkan nal lari ini adalah bully gitu loh Kamu tahu aku nakal, tapi aku tak pernah membuli Jika aku begitu, apa yang akan kamu lakukan? Nah, jika aku begitu Ini bisa diterjemahkan dengan dua arti Yang pertama Jika aku yang gantian membuli Apa yang bakalan kamu lakukan? Yang kedua Jika aku benar seperti yang digosipkan Terus kenapa? Nah, aku bingungnya di sana Kalau menurut kalian gimana? Kalau aku sih milih Kayaknya ini bakalan diterjemahkan ke terjemahan yang pertama Jika aku yang membuli Terus kenapa? Karena untuk secara keseluruhan artinya kayaknya lebih match yang ini Nanti deh kita bahas lirik selanjutnya Kemudian Ini udah langsung Nalalalalalalalai Sebenarnya itu artinya Nalalalalalari Tapi ini tuh diselengkan Di, apa kayak Dibuat bahasa gaulnya Nalalalalalalalalalalalai Lai, 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 lai Ya gitu Jadi biar gampang lah Biar dibuat kayak suatu ciri khas Nalalai, nalari, nalalai Gitu loh Selanjutnya Aku tak tahu Kamu tak tahu Namula, nomula Lagi-lagi semuanya jadi terlalu jauh Ini sudah ga lucu lagi Jadi ini tuh kayak menggambarkan bahwa Kalau kita ngegosip Kita ga tahu Gossip itu bakalan Sampai sejauh mana Sampai didengar siapa Kita ga tahu Misalnya aku cerita ke si A A cerita ke B B cerita ke C Dan seterusnya Seperti sayap lebah Jadi gossip itu diibatkan seperti sayap lebah Yang wing-wing Dia tuh bisa terbang kemana-mana gitu loh Meskipun merasa menang Perlahan aku akan menekan Kelakson kapten Nah disini aku agak ambigu Nerjemainnya Tapi aku udah dapet lirik yang lebih pas lagi Jadi Aku seorang kapten dengan pisau yang tajam Jadi kayak Meskipun kamu gosipnya seperti udah kemana-mana Dan kamu merasa udah menang Karena gossip itu udah tersebar Tapi Aku adalah seorang kapten dengan pisau yang tajam Kamu siap? Bersiaplah Sekarang aku ada disini Kemudian sebelum ending itu ada lirik yang seperti ini Ladies and gentlemen Welcome aboard Tuan dan nyonya selamat datang Saya akan bawa anda tinggi dan lebih tinggi lagi Gak perlu sabu pengaman Jika kita tertangkap kita bisa terbang tinggi Awalnya aku menganggap bahwa ini adalah curhatan dan sindiran dari Sunmi Tapi lama-kelamaan aku ini gak bisa nangkep Gak bisa memahami Apa makna dari kalimat ini Tapi setelah aku liat lagi MV-nya Aku liat dance-nya Aku pahami lagi liriknya Kayaknya ini adalah Omongan dari gossip itu Jadi kayak Gossipnya itu kayak menceritakan dirinya sendiri Ladies and gentlemen welcome aboard Kayak Halo guys Selamat datang di dunia pergibahan Aku nangkepnya kayak gitu Terus ada lirik yang Ayo kita terbang tinggi Tinggi-tinggi Ayo kita gossip-gossip lagi Gak perlu sabu pengaman Gak perlu berhati-hati Jika kita tertangkap kita bisa terbang tinggi Kalau kita ketahuan Kita bisa kabur Kayak gitu Aku nangkepnya kayak gitu Ditambah lagi dance-nya itu kayak Gini Jadi ini kayak menceritakan tentang Apa? Omongan orang yang kesana Kesana Omongan orang udah kayak kemana-kemana gitu loh Kalian bisa liat deh Lalalalalala Kayak gitu pokoknya Nah disitu sih aku nangkepnya Jadi secara keseluruhan Menurut pemahaman aku Lagu ini menceritakan tentang Pembulian Mulai dari bully Dikerucutkan lagi menjadi bully verbal Nah bully verbal ini Dengan cara Gossip Nyinyir Bacot Tapi gak sampai disitu Kalian ngeliat gak Kalau dari teaser foto Sampai dengan MV Itu banyak lambang Atau banyak gambar Kupu-kupu Aku sempet bingung Kenapa lagu lalai ini Dilambangkan dengan Seekor kupu-kupu Padahal Di liriknya itu Gak ada kupu-kupu sama sekali Yang ada lebah Setelah aku cari tahu Aku kepoin kemana-mana Aku dapet jawabannya Dari Message teaser I wanna go up 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 Aku ingin naik Naik dan terus naik Even if I fall in the end Meskipun pada akhirnya Aku akan terjatuh This is not my first step But my first move Ini bukan langkah pertama aku Tapi ini Gerakan pertama aku Peel off the shell That hold me back In the past Melepaskan Cangkang Atau sesuatu Yang selama ini Membelenggu dia Di masa lalu I leave my chain behind Aku akan meninggalkan Aromaku So take it and follow it Jadi ambillah itu Dan ikuti Dari kata-kata ini Aku mengambil kesimpulan Bahwa kupu-kupu ini Melambangkan orang Yang sedang dibully Aku ingin terus naik Naik dan naik Melepas cangkang Yang membelenggu aku Selama ini Kalian tahu kan Sebelum jadi kupu-kupu Itu prosesnya panjang Telur-telur Ulat-ulat Kepompong kupu-kupu Kasian deh lu Jadi dia tuh pengen bebas Dan terbang kemana-mana gitu loh Kayak gitu pokoknya intinya Yang aku tangkep kayak gitu Jadi kupu-kupu adalah Melambangkan orang yang sedang dibully Kalau kalian mau membantu Memecahkan teori kupu-kupu ini Kalian bisa lihat Di MV Di bagian ending Di akhir-akhirnya tuh Banyak banget Kelihatan kupu-kupu Dan ada satu scene Yang kupu-kupu itu Ada kepalanya suni Ada gambar wajahnya suni Dan itu kayak dipigora Sehingga dia tuh Nggak bisa terbang kemana-mana gitu loh Kayak gitu sih Aku Masih tanda-tanya juga ya Yang kupu-kupu ini Tapi sejauh pemahamanku Kupu-kupu itu Sebagai ikonnya Orang yang dibully sih sejauh ini Kalau kalian punya teori lain Kalian bisa komentar Karena aku juga searching Apa kaitannya Kupu-kupu dengan pembulian Aku nggak dapet bro Di Google bro Google nggak tau bro jawabannya Jadi ya kita sebagai manusia aja lah Yang berimajinasi Oke sampai sini dulu Untuk bedah lirik lagu Kipop yang pertama Kalau kalian ada saran Atau request Rekomendasi Yang perlu kita diskusiin Bareng-bareng Tentang lirik lagu Kipop Yang penuh dengan misteri dan teori Kalian bisa request Bisa komentar Di bawah ini Dan sampai jumpa Di video selanjutnya BTW aku lagi nunggu Aku mau Review Hotel Deluna Aku lagi nunggu finalnya Oh my god guys Bye Terima kasih telah menonton!